musik oke selamat siang saya ucapkan dari mojosari jawa timur nah sekarang kita sudah berada di bengkel trek daerah mojosari mojokerto dan untuk kali ini kita bakal review atau bikin konten tentang elep yang pernah kita konten sebelumnya yakni elep dari CV Surya Terang Nusantara PTW proyek kali ini adalah upgrade kabin jungkit jadi mungkin yang sudah pernah main trek pasti tahu ya kalau Isuzu elep NKR66 generasi 90an sampai 2000 awal itu belum jungkit ya dan makanya Pak Joko ini memutuskan untuk upgrade kabin jungkit apalagi ya treknya LEN Jakartanan ya otomatis perlu adanya peningkatan fasilitas atau fitur agar trek makin mudah dirawat dan juga pengawasan mesin lebih mudah ya karena tahu sendiri kalau trek yang belum jungkit itu kalau mau lihat mesin atau ngecek mesin ya cuma bisa buka jog ya beda kalau kabin jungkit kalau jungkit itu bisa kelihatan semua beda dengan yang cuma buka jog ya kalau buka jog itu yang kelihatan ya cuma sebagian doang ini upgrade kabin jungkit tapi ini masih istirahat ya belum selesai nah ini kalau jungkit jog ya cuma kelihatan sedikit ya jadi nggak bisa full otomatis kalau ada beberapa bagian yang perlu di cek itu agak susah ya tapi kalau udah di jungkit otomatis bisa ini kalau mau kabin jungkit yang diubah ya pir depannya ya nah jadi ini dia ya bagian yang diubah dari kabin non-jungkit jadi jungkit yakni pir depan diganti entah punya NKR 71 atau custom kurang tahu juga yang jelas ini udah tinggal plug and play tinggal pasang ini udah kepasang ya jadi untuk jungkitan lama ini diganti yang baru masih seterah aja ini masih jam makan siang ntar habis ini dibenahi diganti sama ini ya dipasang nanti cetekannya buat jungkit kalau ini belum diapapain ya ini masih ori PTW ini udah mesin NKR macan ya jadi udah upgrade tahun 2012 ini padahal aslinya tahun 97 untuk mobil ini kita tinggal pasang ini habis itu selesai PTW ini dapat harga tiga setengah ya untuk upgrade jungkit kabin di Mojo sehari ini untuk pasaran ya mungkin empat atau lima ya tapi ini dapat harga tiga setengah upgrade jungkit kabin NKR 66 di Mojo sehari di Pak Cip di istimewa ya kelihatan sepilih tapi berguna ya bagi truk yang belum jungkit apalagi kalau truk yang memang butuh perawatan ekstra apalagi ini kan rintas Jakartanan jadi peralatan dan pengawasan mesin harus ekstra banget makanya kalau di jungkit ya otomatis memudahkan mekanik atau driver itu sendiri untuk mengecek kondisi mesin dibanding kalau kabin non jungkit ya mungkin bagi yang pernah punya pengalaman bawa truk non jungkit bisa komen ya seperti apa susahnya ngecek mesin apalagi kalau ada bagian yang susah dijangkau oleh tangan ya bayangin ya harus ngeraba-neraba di bawah jog belum lagi kalau turun mesin tuh juga susah banyak mekanik yang bilang pokoknya kalau turun mesin truk yang non jungkit tuh wah butuh tenaga ekstra ini masih proses ya udah diganti jungkitannya tinggal masang cetekan belakang buat kunci atau buka kabin biar bisa dijungkit jadi memang libur ya truknya ini khusus buat upgrade jungkit kabin oh ya selain disini tempat buat upgrade fitur truk disini juga ada tempat kuburan ya atau pecelan truk yang mungkin udah nggak layak atau bekas laka jadi kalau kalian mau cari part-part truk copotan bisa kesini ya di Mojo Sari di Pak Cip untuk alamat lengkapnya ini pokoknya habis SMA Mojo Sari arah kerian itu kita belok kiri masuk gang terus ikutin jalan pokoknya jalannya itu paving bakal kita temui pemandangan kayak gini nah itu berarti Pak Cip nah itu aja ya gampangnya kayak gitu dan utarga bisa dibilang standar agak miring nah ini jadi banyak banget truk copotan ini contohnya kabin dina belum lagi ban-ban dan sasis ini entah sasis dari truk apa aja ini macem-macem ada dutro itu malah ada giga itu ini bak juga ada pelek ini juga ada truk terbengkalai macem-macem lah ini malah ada sasis tronton tronton koldiesel malahan ya ini ada setir setir apa ini setelah kurang tahu jadi segala macam jenis truk kumpul jadi satu ini kayaknya bekas tanki ini tanki modifan modif tronton ini kabin dina kalau dilihat dari modelnya ini copotan kenter ragasa ini elep jadi macam-macem ya banyak kan truk bekas laka juga dibawa kesini nah seperti ini ya jadi selain ada Pak Triono di musuh hari juga ada Pak Cip tapi bagi saya malah lengkap Pak Cip ya kalau masalah part prat truk kalau di Pak Triono itu lebih tepatnya ke hal mesin kayak gardan, persneleng dan lain-lain ya tapi kalau masalah part detail kayak bodi dan lain-lain disini bagi saya sih kalau di Pak Triono itu gak ada soalnya kalau bodi-bodi truk adanya ya kayak jeruan jeruan lah nah ini juga ada tanki bagi yang butuh tanki bisa kesini lengkap itu belum yang disana ya cuman gak bisa saya ambil gambar karena area privat ya ini ada pengaman lampu wah cepatan semua pokoknya ini kalau gak salah kenter ini entah bekas laka atau apa kurang tahu yang jelas di protolin nah ini ya dalamnya kenter itu malah ada copotan sasis oke mungkin sekian dulu ya review singkat upgrade jungkit kabin jadi ini dapat harga 3,5 untuk upgrade kabin jungkit telep NKR66 nah ini detail lengkap lagi jadi bagian depan dari bengkel Pak Cip yaitu ya dan ini pemenangan kuburan truk di bengkel Pak Cip oke sekian video pada kali ini terima kasih sudah menonton dan nantikan video selanjutnya dari channel saya oke see you on the next content dan kita bakal review setelah truknya jadi ya seperti apa penampakan setelah jadi kabin jungkit dengan harga 3,5 oke nantikan video selanjutnya selamat menikmati terima kasih